Halo teman-teman semuanya, operator mesin rumput dan juga subscriber kebun Om Dinda, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat, semangat, murah rejeki, dan selalu diberkahi kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Nah kali ini videonya ringan saja ya teman-teman, yaitu dokumentasi kegiatan potong rumput di pematang sawah. Dan yang unik kali ini kita akan lihat perbandingan performa dua mesin rumput yaitu protanaka dan mesin katana. Oke jangan lama-lama, kita lanjutkan saja videonya. Selamat menyaksikan. Nah seperti ini medannya atau sawahnya ya teman-teman. Karena waktu motongnya berbarengan dengan orang traktor, maka burung-burung ini pun berdatangan mencari cacing ya. Burung putih ini di tempat saya namanya Krekwak atau Kedis Krekwak. Kalau di tempat kalian, apa nama burung ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Kekuatnya tidak mencari cacing ya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang sampai duluan mesin katana ini atau yang protanaka rumput di sawah ini tidak terlalu tebal tapi posisi motongnya itu harus menyamping nah mungkin yang belum pernah motong rumput di pematang sawah seperti ini akan kesulitan ya karena posisi pegang sticknya itu harus menyamping seperti di video ini selamat menikmati 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 nah disini mesin protanaka di kanan kita ini sudah sampai duluan di tengah-tengah ya kemudian kita tunggu mesin katananya segera menyusul kita tunggu sampai finish ya teman-teman biar sama-sama ada di tengah nanti kita review mesinnya HENKA Téch ede salppada di tengah-t36 hinggaisches selamat menikmati meInstasjung なんだ macam mana teat si tengah-teat tulang miliki ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tampilan dari mesin Pro Tanaka oh ya teman-teman ini Pro Tanaka berbeda ya dengan Tanaka yang ini adalah versi murahnya Pro Tanaka ini tampilan belakangnya ya bahannya dari spawn yang lembut kemudian seperti ini stikernya Pro Tanaka mesin ini sudah pernah saya review ya silahkan ditonton untuk teman-teman yang penasaran dan ini tampilan mesin Katana mesin ini juga sudah pernah saya review ya silahkan ditonton juga untuk teman-teman yang penasaran dengan kedua mesin ini semoga video ini bisa menghibur untuk teman-teman semuanya ya sampai jumpa di video berikutnya salam dari kebun Umlinda tchau tchau Terima kasih.